Kamu mau cari rumah baru tapi mau siap masuk? Brand new, cantik, keren seperti ini? Dan lokasinya deket banget ke sekolah Stella Maris dan Tarakadita? Yuk ikutin si Cicia! Sampai ke my youtube channel, Cia Ida Mata, perki channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasangkan di area Sepong Kali ini Cicia punya rekomendasi yang cakep banget Ada di sektor perumahan lama, sektor 7A di area Gading Sepong Ini sih lokasi yang enak banget karena deket banget ke sekolah Tarakadita dan Stella Maris Ini pasti internet ibu-ibu yang artinya masih sekolah deh Dan rumah ini rumahnya brand new, ada 2 unit Yang satu ukuran 5x18 dan yang saya review ini berposisi di home ukurannya 6,5x18 untuk bangunannya sama 132 meter persegi Area depannya sudah ada tarpot, ini muat sampai 2 mobil dan sudah ditutup dengan kanopi di bagian atasnya Sisi kiri saya ini masih ada sedikit taman Kalau yang tipe badan, taman ini nggak ada ya, jadi mentok sampai tembok pembatas bangunannya saja Sekarang yuk kita langsung masuk ke dalam rumahnya ya Terus pinunya menggunakan TV single Dari sini kita langsung ketemu dengan area living dan dining Ini menyatu kapaskan dan sudah dibukakan di bagian depan Masih ada kayak skylight di bagian atasnya Dan untuk jajaranya ini bisa dibuka tutup So untuk pancahayaannya oke banget Apalagi di tengah-tengah rumahnya sudah disiapkan di record jarak sini seperti ini So untuk area living roomnya ini keren dan nyaman banget Jalan kan? Karena double seating itu hanya ada di rumah-rumah mewah Tapi ini rumahnya nggak terlalu besar, sudah punya double seating Dan inner coat dengan bukan jadera sampai di buah lantai Inner coat ini berposisi di tengah, ukurnya nggak terlalu besar Tapi ini fungsinya tuh bagus banget Karena semua ruangan jadi dapat bukaan dan pencahayaannya So rumah ini walaupun hampir full bangunan Ini akan tetap terap Nah dari sini ada satu kamar mandi seating yang berposisi di luar Dan area latihan satu sudah ada satu kamar tidur Kamar tidur ini sampai adukkan jadera di buah sisi Ini untuk sisi bagian belakang Dan sisi depan dapat pencahayaan dari inner coat Berguna banget kan inner coatnya Walaupun lumayan nggak terlalu besar Tapi ini sudah ada area servis yang didesain terpisah Ini ada kamar RT Lalu ada kamar mandi ART dengan kamarnya di bagian atasnya Kemudian ini sudah ada dapur kotor Di bagian belakang masih ada space untuk backyard Sebelum kita naik ke area latihan luar Di bagian bawah tangga ini Ini juga masih ada space buat butang penyimpanan Ini tinggal bikin pintunya Sampai di area latihan luar ini ada dua kamar tidur Sampai di area latihan luar ini ada dua kamar tidur Ukurannya biar-biar benar Ukurannya biar-biar benar karena di atasnya satu-satu tadi Sudah lupa jadera di sisi belakang Dan juga untuk sisi depan bagian dari inner coat Buat kamar kanaknya aja Ini sudah ada kamar di dalamnya Dan ini masih ada sedikit space di bagian belakang Bisa buat taro-taro gelongan Haduk Dari kamar kanak menuju ke kamar-kamar ini Ini lewatin lurong seperti ini nih Sudah ada tulang batasnya Dan juga dari sini kita bisa memfilm ke area latihan satu Sebagai bagian dari double ceilingnya Lalu kita masuk ke kamar Ketama Ukurannya tentunya paling luas Dan ini sudah tinggi banget siliknya nih guys Buka jendelanya sampai ada luar di sisi depannya Di sisi sini bisa diberikan pada voting process terpisah Dan untuk kamar pertama tentunya sudah ada kamar-kamar di dalamnya Bride blue siap masuk dan harganya masih 2M-an Untuk tipe badan malah harganya di bawah 2M Yuk langsung ke nomor wasap si cincin di bawah ini Tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya